Calon Wali Kota Medan nomor urut 2, Bobi Nasution, bersilaturahmi dengan komunitas Satu Hati yang merupakan kelompok warga etnis Tionghoa di Kota Medan, Sumatera, Tawara. Dalam pertemuan tersebut, Bobi Nasution berharap berbagai elemen yang tergabung di komunitas turut berpartisipasi membangun Kota Medan. Tanpa didampingi Aulia Rahman, Bobi Nasution, calon Wali Kota Medan nomor urut 2, melaksanakan silaturahmi dengan ratusan warga etnis Tionghoa di Kota Medan yang tergabung dalam komunitas Satu Hati. Kehadiran menantu Presiden Jokowi di komunitas ini disambut antusias massa yang mendukungnya. Dalam pertemuan ini, Bobi Nasution dipercaya menjadi Dewan Kehormatan Komunitas Satu Hati. Bobi Nasution pun berharap komunitas Satu Hati tetap solid mendukung dan terus bergerak di bidang sosial kemasyarakatan, khususnya di Kota Medan. Dalam pertemuannya, masyarakat etnis Tionghoa Medan yang dipimpin langsung Ketua Umum Komunitas Satu Hati Sumatera Utara, Sarjip Toking, menyatakan dukungan penuh untuk memenangkan pasangan Bobi Nasution Aulia Rahman di Pilkada Medan pada 9 Desember mendatang. Kita sudah pernah silaturahmi, tapi hari ini kita silaturahmi lagi dengan Satu Hati. Kekuatan buat kita bagaimana Satu Hati bisa menyentuh langsung juga aktif di masyarakat, membantu masyarakat di tengah-tengah kondisi kita tahu masyarakat Kota Medan saat ini, yang dilanda COVID-19 yang masih hari ini terjadi. Sementara itu, tanpa didampingi wakilnya di Pilkada Medan, Salman Al-Farisi, Ahyar Nasution, calon wali Kota Medan nomor urut 1, bersilaturahmi dengan pengurus Aisyah Kota Medan di Jalan Santun. Kepada pengurus Aisyah Kota Medan, Ahyar Nasution menyampaikan beberapa program jika nanti terpilih. Di antaranya penanganan sampah rumahan yang bisa dikelola menjadi briket arang untuk dikembangkan menjadi penghasilan bagi ibu rumah tangga. Dari Medan Sumatera Utara, Said Ilham, Ainus, melaporkan. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan meminta seluruh aparatur sipil negara yang berdinas di wilayah Kota Medan dan Kecamatan menjaga dan menjamin netralitas pada pemilihan daerah Kota Medan 9 Desember mendatang. Setiap ASN yang terbukti terlibat dalam Pilkada akan mendapatkan sanksi. Netralitas aparatur sipil negara dalam pelaksanaan Pilkada Serentak tanggal 9 Desember mendatang di Kota Medan Sumatera Utara menjadi perhatian utama Bawas Lumeda. Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Bawas Lumeda Muhammad Fadli mengatakan ada kekhawatiran aparatur sipil negara di Kota Medan ikut terlibat kampanye baik di media sosial maupun secara langsung terhadap salah satu calon kepala daerah yang akan bertarung pada Pilkada Serentak. Karena itu, Bawas Lumeda memberi peringatan kepada setiap ASN yang terbukti terlibat dalam Pilkada akan mendapatkan sanksi berupa penundaan gaji, penundaan pangkat maupun pemberhentian dengan hormat. Dari awal sudah melakukan pencegahan, ini terkait hal ini kita buktikan dengan mengadakan seperti rakor, kita undang itu. Kita undang mulai di jajaran PNS di tingkat kekurahan, kemudian kecamatan sampai hadis dinasnya juga kita undang. Tiga kali kegiatan itu kita sosialisasikan agar pada saat ini kita berharap ASN yang ada khususnya di PNK Medan agar benar-benar netralitasnya terjaga maka kita mengundang mereka. Tetapi terhadap mungkin pelanggaran nanti mereka melakukan. Kita akan lihat dulu, kita cermati apa yang mereka lakukan pelanggaran tersebut. Nah, jika ini nanti bisa kita teruskan kepada ke ASN untuk melaksanakan tugasnya. Hingga kini, Bawas Lumeda belum menemukan dugaan pelanggaran yang melibatkan oknum ASN di masa kampanye yang sudah berjalan selama tiga pekan ini. Dari Medan Sumatera Utara, Ahmad Ritwan Asution, INews, melaporkan. Terima kasih telah menonton!